Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tadi ada nasihat sehat dari orang tua Mudah-mudahan kami juga bisa menjalankan nasihat tersebut Dapat menjadi keluarga yang seperti didoakan tadi Terima kasih kepada Raja-Raja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program spesial Jokowi Mantu Upacara Adat Mandailing Kita tadi sudah lihat beberapa diantaranya itu ritual haruan boru ya Haruan boru ya Yang pada saat pertama kali Kahiyang masuk ke rumah mertuanya Betul sekali orang tua dari Bobina Sution ya Dan banyak sekali rangkaian acara yang sudah terjadi dari tanggal 19, 21 hingga hari ini Dan tentunya kita juga mungkin belum begitu atau masih asing Dengan beberapa prosesi adat yang dijalankan pada hari ini ataupun sebelum-sebelumnya Untuk itu kita akan langsung tentunya berhubungan dengan Nadia Mulya dan juga Renard Sirait Untuk lebih tahu lebih jauh bagaimana sih sebenarnya prosesi yang dilakukan hari ini khususnya Ada salah satu yang khusus itu adalah penyembelian kerbau Maknanya apa, kenapa harus sebanyak itu Ya, kalau gitu kita langsung aja ke Nadia Mulya dan juga Renard Sirait Silahkan Nadia dan juga Renard Ya pemirsa saat ini kami masih bersama dengan Bapak Aswan Hasibuan Baginda Batang Taris Baginda Batang Taris ya Betul dan perlu kita tanyakan juga mengenai salah satu prosesi yang sangat penting pada hari ini adalah Pemotongan atau penyembelian kerbau yang dikenal juga dengan istilah lahan nihorja Mengalakon lahani horja Nah, sebenarnya apa sih untuk Baginda Batang Taris makna daripada kerbau tersebut? Iya, kalau horja godang itu harus potong kerbau Bahasa adatnya anak nimanuk langka-langka indalu Jadi dikatakan nabontar Artinya nabontar itu kan bersih Jadi horja godang ini sangat bersih Dan itu kalau potong kerbau itu namanya sudah menjadi horja godang baru boleh naik bendera adat Jadi di lokasi ini kan sudah kita lihat banyak bendera adat disitu Itu syaratnya harus potong kerbau Kalau tidak potong kerbau tidak boleh naik bendera adat Jadi ada juga itu horja yang menengah Supaya nanti masyarakat adat jangan tidak bisa membuat horja godang ataupun pesta Kalau yang menengah itu potong kambing Tapi potong kambing dikatakan dengan horbo janggut Artinya kerbau yang berjenggot Kalau datang hujan masuk ke kolong rumah Itu sehingga nanti potong kambing itu bisa juga itu Tapi tidak boleh naik bendera adat Dan tidak bisa pengantin keluar apa Gelanggang untuk menortor Tetapi berada di rumah saja Jadi horja godang ini Nadia dan juga pemirsa adalah pesta adat yang besar Begitu ya Pak Baginda Patang Taris Karena memang pesta pernikahan resepsinya Kahiyang dan juga Bobi ini Nadia dikatakan cukup merupakan acara yang sangat besar Karena ada berapa kerbau ini Pak Baginda Patang Taris Ya tadi saja pun ada kirapnya itu lebih dari 10 Kalau saya hitung tadi ada tadi penyerahan kerbau Bukan hanya dari Tapanuli bagian selatan saja Tadi misalnya ada dari Marga Hasibuan Ada dari Marga Ritonga Ada dari Marga Pasaribu Dari Marga-Marga tadi ada masuk untuk menyerahkan kerbau itu Ada juga dari daerah-daerah Karena saya menilai ini sekarang Horja ini bukan hanya horja godang Horja godang sekali pun Artinya Horja godang sekali Iya horja godang sekali Artinya Lebih besar lagi Lebih besar lagi Ini sudah horja ini bukan hanya horja dari orang mendeling saja Sudah masuk semua tadi Saudara-saudara dari Batak Toba Dari Karo Dari Dairi Semua suku sudah ada tadi Untuk datang ke horja ini Artinya horja ini luar biasa lah Luar biasa Jadi Nadia kebayangkan Ada 10 kerbau coba Lebih dari 10 Dan yang saya tidak bisa bayangkan pada saat Manor Tor nanti Karena memang itu merupakan momentum Dimana semuanya akan berpesta Menari bersama Merayakan juga tradisi Jadi nanti kalau tidak salah ada urutan-urutannya juga ya Baginda Batang Taris ya Iya Itu seperti apa tuh nanti Karena akan dilakukan cukup lama prosesinya Asal itu Menor Tor dikatakan Merga Langgang Merga Langgang itu tempat Menor Tor itu Jadi kalau Menor Tor itu harus diawali oleh Raja Panusunan Kebetulan Raja Panusunannya juga Nasution Dan yang punya horja godang juga Nasution Yang tuan rumah lah duluan nanti Untuk membuka gelanggang Oke baik Jadi Pak Baginda Patang Taris Gelanggang itu adalah di belakang kita ini ya Iya Ini lokasi gelanggangnya Inilah gelanggangnya Inilah gelanggangnya yang di belakang kita ini Disinilah nanti menor Tor Seperti yang tengah dilakukan tadi pagi ya Iya Mulailah itu nanti Yang punya horja godang Dan disitu nanti Raja Panusunan Karena Raja Panusunannya juga Nasution Itu nanti diayapi oleh anak burunya Diayapi itu apa? Iya diayapi harus satu meter di belakangnya Harus dikawalnya itu nanti yang menor Tor itu Kalau besok menor Tor Pak Jokowi Menor Tor lah Siregar Nanti bisa Jadi Pak Jokowi di belakang baru Nasution Nasution Jadi besok misalnya Pak Jokowi Dengan Pak Doli Sinomba Dengan Heri Lotung Kan Siregar lah semua itu nanti di depan Nanti mengayapinya Nasution Nah nanti ganti-ganti lah itu Nasution di depan Baru nanti di belakangnya si Puan Oke Jadi memang panjang sekali Nadia Opa runtutan acara dari Pesta Adat ini Sejak pagi tadi Ini masih berlangsung lagi Kita akan lihat nanti bagaimana manor Tornya Saya gak sabar mau joget aja Nadia Kita harus belajar untuk staminanya Dari Baginda Batang Taris Dari teman-teman Mandailing ini luar biasa ya Dan kita juga akan kembali ke studio Untuk bisa melihat Apalagi hal-hal yang bisa diberitakan Dari acara yang sangat meriah ini Baik Terima kasih Nadia dan juga Reinhardt ya Horja Godang zaman now Besar sekali ya Besar sekali ya Dan yang meriah dan yang indah ini Banyak adatnya Indonesia bermacam-macam Betul Kali ini Mandailing Tempoh hari pada saat akad nikah Kita jawab lengkap semuanya melihat Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Dan juga ini pernikahan yang antar etnis tentunya Dan juga di Mandailing itu menjunjung tinggi Yang namanya kasih sayang untuk persatuan Holong ya namanya Dan selanjutnya ini ada alat musik gondang Dan gondang sembilan dibunyikan di Pesta Adat Kahiyang Ayu Bobi Nasution Dalam pacara adat yang digelar di Medan Sumatera Utara pagi tadi Ya prosesi manyantan gordang Ini adalah prosesi pengantin masuk ke dalam gedung Dengan iringan musik gordang Musik gordang adalah musik adat Terdiri dari sembilan buah gendang besar Ukurannya relatif besar panjang Dibuat dari kayu inggul atau suren Yang menjadi pohon khas suku-suku yang ada di Sumatera Utara Jadi musik gordang sembilan ini biasanya dimainkan oleh 4 atau 5 orang Dengan alat pemukul yang juga terbuat dari kayu Ukuran dan panjang dari kesembilan gendang tersebut bertingkat Mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar Nadanya beda-beda ya Betul sekali Dan saat dipukul memiliki nada yang berbeda-beda Seperti yang tadi Putri utarakan Dan tidak hanya sembilan gendang Ada juga dua buah ogung atau gong besar Dan alat musik tiup Yang terbuat dari bambu bernama sarune atau saleot Dan sepasang simbal kecil Yang dinamakan tali sasayat atau tali sasayang Iya itu dia Menarik sekali Iya betul sekali Tapi sayangnya Yang amat disayangkan adalah Yang memainkan itu masih para tetua-tetua Itu dia Harus ada yang muda-muda yang mengerti cara memainkan itu Dan bisa memainkan itu pada acara adat Betul Saatnya kita tentunya sekarang ini mungkin mengenal Yang mencintai lebih jauh Dan juga memainkan alat-alat musik tradisional yang ada sekarang ya Dan mengenal sosok Bobby Nasution Kita akan kembali bergabung dengan Ren Hartzirair Dan juga Nadia Mulia langsung dari Medan ya Iya Oh mohon maaf Ada Anissa Pagi dan Fadi Iskandar Fadi Iskandar Langsung saja kita menuju ke Fadi Iskandar Dan juga Anissa Pagi Silahkan Ya Adri dan juga Putri di studio Sekarang ini saya sudah bersama dengan Sepasang sejoli yang bahagia sekali hari ini Apa kabar Ibu Linda Alhamdulillah baik Pak Makpun apa kabar Baik baik bahagia 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 Karena memang tentunya Kahyang dan Bobby akhirnya bisa menjadi Suami dan istri Dan akan sedang dirayakan lah ya Betul sekali Tapi ngomong-ngomong ini Pak Makpun sama Ibu Linda ini Adalah tetangga dari Bobby sendiri ya Dari Almarhum Pak Pak Erwin Pak Erwin Kok misalnya boleh tahu seberapa dekat sih Tetangga ini kan komplek ini kan udah lama banget ya Nan ya Udah lama banget Udah sahabatan dekat banget Malah kami udah lebih dari keluarga Alisan bareng Opi bareng Malah sering jalan pagi lagi bareng Oh ayo Mending aku yang muda Masih sering jalan pagi gak Jalan pagi agak sedikit jarang Kecuali siaran insert pagi Ngopinya sering Biasanya kalau ngopi-ngopi sama ibunya Bobby Biasanya ngobrolin apa aja sih Ya biasalah kami ya Ada shopping dikit lah Shopping-shopping dikit lah Apa aja tuh tema-tema yang biasa dibahas Gossip dikit Tapi nonton insert kan Oh tetap tuh Oh tetap ya Kalau Pak Makpun Pak Mamur gimana nih Kebiasaan-kebiasanya apa saja sih biasanya Saya juga teman dengan Bapak Bobby Kita juga teman jalan pagi Dan kemudian beliau juga salah satu di root PTP4 Cuman kita Maksudnya Ya persahabatan kita jalan terus Dan kita juga melihat beberapa hal yang Bapaknya Bobby itu mempunyai beberapa Keteladanan Keteladanan ya Jadi yang perlu kita tiru Wah luar biasa Contohnya nih Pak Apa nih yang paling melekat sekali keteladanan dari almarhum Bapak Bobby sendiri Ya Bapaknya Bobby loh profil Sederhana Tidak pandang bulu Dan memang mereka Boleh kita bilang Wajar Keturunan Raja Kualitas nomor satu Wih Dan sekarang nih Melihat pengantin prianya Bobby Nasution sendiri Apa yang Bapak lihat Apakah mungkin Bapak ada bayangan sama almarhum Bapaknya Bobby Atau gimana gitu Oh kalau Bobby itu Saya sangat Jadi teladan buat Bobby Karena dia low profile Terus juga Sangat santun Dan dia juga punya Kematangan yang luar biasa Artinya Dia rendah diri Dia juga Bergaul bagus Kebetulan juga memang Sangat layak Cucu-cucu raja dari Tapanuli Selatan Wih Cocok lah ya dengan Kahyang Ayu dong ya Cocok ya Jadi memang Biasanya Itu Cocok Raya Bergabung dengan Cocok Raya Wah Jadi gak mungkin Cocok Raya Bergabung dengan ayam Atau bergabung Dengan lain-lainnya Jadi memang Satu sarang Yang sangat cocok Antara keturunan Raja Tapanuli Selatan Dengan Raja Solo Oke Kalau misalnya pertama kali Tau nih Bobby Melamar Kahyang Ini taunya dari mana Kan tetangga nih Tau langsung Atau gimana nih Kami kan dikasih tau Oleh keluarganya Bobby Dan kami juga ikut Sampai Midu Di Remy Ke Solo Kok kita gak ketemu pak Saya stand by di luar pak Kemarin pun kebetulan Rapat panitia di rumah kami Kemarin waktu rapat dengan Pak Pangdam Juga kebulan rapatnya di rumah kami Telah merangka untuk Mempersatukan warga di Komplek Bukit Hijau Dan berupa Pak Pangdam bahwa ini adalah Keputusan undang-undang Bukan beliau sebagai pangko off Jadi harus dilindungi oleh Oleh undang-undang Karena Anak Presiden Tapi kan kalau misalnya melihat pernikahan sendiri Di Solo kemarin Ini kan memang Sangat sederhana sekali Ya kan Tampilnya juga memang sangat Adat sekali Nah kalau untuk disini ini Memang dibuatnya memang Pesta besar-besaran Ala Mandailing ini ya Pak ya Ini berdasarkan dengan tradisinya Begitu ya Tradisinya disini Jadi kita juga Tiga hari, tiga malam kan Disini kan juga tradisi Raja-raja atapan di selatan Dan kebulan Bapaknya Bobby Dengan mamanya Bobby Memang keturunan raja-raja Jadi ini juga untuk Menghidupkan kembali Budaya kerajaan Oh Oke Nah tapi saya pengen tanya juga ini Pesan dan Pesan dan juga wejangan Dari kedua Sojoli Nah kedua Sojoli Yang tetap Apa tetap ini ya Pak Romantis Tetap kompak Sampai Dewasa Sampai udah berkeluarga Begitu Anaknya empat Anaknya sudah empat ya Yang satu udah lulus Yang satu udah mulai bisnis Saya hafal banget ya Hapal banget ya Iya pesan-pesannya nih Untuk Bobby dan Kahyang Ya kita juga Dengan moga-moga Bobby juga Termanen Berbahagia Mawanda Warahma Dapat cucu Dapat ini keturunan Dapat keturunan yang baik-baik Dan nantinya juga mungkin Anak-anaknya jadi Anak yang seles Yang akan datang Amin Jadi raja-raja Dan kalau kita lihat Keterladanan Bobby Insyaallah Karena mereka pola hidup Sederhana Santun Dan memang Keturunan raja Kualitas nomor satu Amin Oke Sedikit aja Mungkin sebelum Oh kita langsung saja Ke studio dulu ya Oke terima kasih Bu Linda Terima kasih Pak Makmur Jangan lupa Nonton apa Jangan lupa nonton apa TransTV ya TransTV ya Ya Habis ini kita mau makan Duren ya Ada Ada duren Oke kembali dulu kepada Adria Dan juga Putri di studio Berbiasa sekali ya Sebenarnya masih kurang ya Informasi tentang Bobby Kurang dikulik lagi Kurang digali Tapi kita akan perlahan-lahan Kita akan mengulik Bagaimana dari tetangganya Dan lain sebagainya Yang pasti tentunya tetangga Di Bukit Hijau Rejensi ini Semakin sibuk sekali Karena mungkin beberapa Juga menjadi panitia Dalam perhelatan akbar ini ya Dan mana lagi Kompleks perumahan Yang didatang Presiden Betul sekali Beberapa kali loh Besok datang Sabtu, Minggu Betul Harapan terakhir Ada calonnya kesang Di kompleks mana tuh Dan siang tadi Kedua mempelai Kahiyang dan Bobby Menyaksikan ritual Manor Tor Yang salah satunya Diikuti sang kakak Gibran Raka Buming Raka Selaku perwakilan Keluarga Joko Widodo Dan kehadiran Gibran Raka Buming Bersama sang istri Dan juga putranya Jan Epes Suruh menjadi sorotan Di upacara adat Siang tadi Mempelai berbahagia Kahiyang Ayu Borusi Reka Dan Bobby Hasution Tampak bersemangat Menjalani prosesi panjang Pernikahan adat Mandailing Sebelum prosesi Dijeda dengan istrihat Solat Jumat Kahiyang dan Bobby Sempat duduk di pelaminan Menyaksikan ritual adat Manor Tor Sang kakak Gibran Raka Buming Raka Hadir mewakili keluarga Presiden Joko Widodo Gibran yang diberi Pendutup kepala Haspria Mandailing Bahkan sempat menortor Bersama hadirin Kehadiran Gibran Bersama sang istri Serta putranya Jan Epes Juga menyita perhatian Tersendiri Dalam pesta Presiden Juga Widodo Memang berhalangan hadir Dalam prosesi Jumat pagi Di saat bersamaan Presiden harus menghadiri Agenda kepresidenan Resmian Bandara Internasional Silangit Ditapanul Utara Usai meresmikan Bandara Internasional Silangit Presiden bahkan masih punya Dua agenda lagi Kunjungan ke kabupaten langkah Dan pertemuan dengan relawan Di asrama Haji Medan Namun Presiden tetap dijakulakan hadir Manor Tor Di puncak prosesi Pernikahan adat Sang Putri Menurimantan Di